Beginilah kondisi tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah landok Rembang, Jawa Tengah yang meluber melebihi kapasitas. 80 hingga 90 ton sampah per hari datang dari sejumlah daerah di Kabupaten Rembang. Sebagian besar adalah sampah rumah tangga dan sampah dari sejumlah tempat wisata di Rembang. Luas lahan penampungan yang mencapai 7,5 hektare sudah tidak mampu menampung sampah hingga terjadi tumpukan sampai hingga 1 km dari tempat penampungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Rembang, Ika Himawan Afandi mengatakan munculnya tumpukan sampah hingga meluber di jalan TPA Landok adalah akibat kerusakan sejumlah alat berat. Warga berharap melubernya tumpukan sampah hingga ke jalan bisa segera ditangani oleh dinas terkait.